Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar petanian Kali ini kita akan membahas hal yang spesial dari Kabupaten Kerinci Yakni kasia pera atau yang lebih dikenal di Kerinci Yaitu kayu manis Kerinci Ini sudah go internasional Sudah terkenal di mana-mana akan kualitasnya dan pertumbuhannya Kali ini kita akan membahas tema potensi kayu manis atau kasia pera Kabupaten Kerinci yang sering ditanam oleh petani-petani yang ada di Kabupaten Kerinci Simak selengkapnya hanya di channel Lahan Pintar Bagaimana penjelasan potensinya Jangan lupa bantu kami dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semuanya Potensi dari kayu manis atau kasia pera dari Kabupaten Kerinci Ini sangat menjanjikan pada tanaman tahunan Pada laman antara Jambi Setelah ekspor perdana kopi kerinci ke Belgia Rombongan pihak kedutaan besar Belgia untuk Indonesia Dan LSM Rikolto Asal Belgia yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani Meninjau pengolahan kayu manis di desa Talang Kemuning Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci Adapun pemrosesan kayu manis mulai dari pendanaman sampai panin di desa Talang Kemuning Dilakukan oleh kelompok tani Sakti Alam Kerinci Dampingi Rikolto sejak tahun 2014 Pihak kedutaan besar Belgia untuk Indonesia Dan Dikolto ingin melihat langsung pengolahan kayu manis di Kerinci Dan memastikan bahwa standar mutu produk kayu manis Kerinci Memenuhi standar yang diminta oleh para pembeli Dari Belgia dan negara-negara Eropa serta Amerika Salah satunya bahwa kayu manis tersebut menggunakan pupuk organik Bukan pupuk kemia Nah itulah sekilas dari kutipan dari laman antara Jambi Bahwasanya potensi dari kayu manis Kerinci ini sangat luar biasa Terbukti peningkatan harga dari tahun ke tahun Dan peningkatan peminat dari tanaman kayu manis ini Maka untuk itu Arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci juga menganjurkan untuk menanam kayu manis Karena ini adalah suatu tanaman tahunan yang menjanjikan untuk di masa tua kita Dalam hal ini pembibitan yang dilakukan bisa dilakukan di pekarangan rumah oleh para masyarakat Dan bisa ditanam langsung setelah kita melakukan pembibitan ke lahan yang akan kita lakukan Dan potensi ini diharapkan mampu untuk memberikan jaminan hari tua kepada masyarakat Dari Kabupaten Kerinci itu sendiri Maka bagi masyarakat yang belum menanam Marilah kita sama-sama untuk menanam tanaman kayu manis ini Karena potensi yang luar biasa pada tanaman tahunan ini ada pada lingkungan kita Cocok atau cocok di lingkungan lataran tinggi Atau khususnya di Kabupaten Kerinci Karakteristik bibit yang baik dalam penanaman kayu manis ini Atau khususnya pera ini adalah memiliki daun yang masing-masing bergandingan dengan batang yang lurus tegak ke atas Dengan karakteristik daun cukup subur atau cukup mudah naik Agar pertumbuhan yang kita harapkan lebih maksimal dan optimal Cara perbanyakan ini bisa kita lakukan dengan buah atau biji yang jatuh dari kayu manis yang sudah terlalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!